Kira-kira 10-20 tahun yang lalu Rumah ini ditinggalkan oleh pemiliknya Rumah ini adalah milik keluarga yang tidak bisa kami sebutkan namanya Sudah bertahun-tahun rumah ini dijual Namun belum juga laku hingga saat ini Ada satu kisah yang terkenal diantara warga-warga Dimana ada seorang pedagang bakso yang berjualan tepat di depan rumah ini Suatu ketika beliau menebang sebagian ranting pohon yang mengenai tenda bakso nya Selang tidak berapa lama Pedagang itu pun jatuh sakit Lalu meninggal Entah ada hubungannya atau tidak dengan penebangan ranting pohon tersebut Hanya Allah yang tahu Banyak hal-hal mistis lain yang dialami warga sekitar di rumah itu Mulai dari ayunan yang bergerak sendiri Ayunannya diduki oleh sosok kundil anak Hingga pernah terlihat kundil anak yang terbang memasuki rumah ini Jadi tidak perlu dilakukan lagi betapa angkernya rumah ini Kali ini gue adit Dari Lentera Malam Akan mencoba untuk melakukan eksplor sendiri di rumah ini Nanti akan ada juga segmen eksplor dari Lentera Malam Yang beranggotakan beberapa tim Lentera Malam Akan kami beri nama Telusur Disini gue minta teman-teman untuk memberikan pendapatnya Apakah bagus jika ada segmen eksplor di Lentera Malam Oke Biar gak banyak ngecakap Kita langsung masuk aja Video eksplornya Kita cek hari dulu ya Hari ini hari apa? Sekarang adalah hari Jumat Sekarang jam berapa? Waktu saat ini adalah pukul 1.22 Oke guys Kita udah cek hari sama jamnya Oke ini gue ada di depan sih Ini tempatnya pikir jalan banget nih Nah itu di jalan raya Pokoknya pikir jalan banget sih Masih bakalan banyak kedengaran suara motor sih Oke nih Depan sini ada Ada motor Kedengeran Depan sini ada gerobak-gerobak Yang udah gak kepake Sebelah sini ada ayunan Yang lumayan ngeripi Disini ada pohon nih Ini pohon yang gue ceritain di prolog nih nanti di depan Gue bikin prolognya abis bikin video sih Oke Ini ada ukuran-ukuran juga gitu di belakangnya Ini ya gue masuk situ agak susah Soalnya Ini banget sih apa Sempit banget sih susah masuknya Aksesnya Kita langsung dalam aja ya Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Oke guys Ini tempatnya udah Hancur banget cuy Gila tuh Bagian atasnya Senter gue ini kurang terang sih nih Cuman ini keliatan banget nih Aksesnya susah banget sih Cuman gue bakal coba buat terabas sih Oke lah kita Akses muka dulu lah Bermain keringetan guys Baru mulai padahal Agak deledekan sih gue Ini video pertama sih soalnya Oke lah Bismillahirrahmanirrahim Semoga semuanya ancar ya Oke itu tadi pintu gue masuk Bangunan-bangunan rusaknya nih Hancur sih nih Kita coba lewat dia Gue siang-siang udah sempet kesini sih Agak ngecek jalurnya gitu dikit Oke Bismillahirrahmanirrahim Semoga gue nginjek paku deh Wah ini Dalam rumahnya sampai udah ditanemin Pohonan cuy Banyak pohonan Oke Bismillahirrahmanirrahim Waduh Terisik Sorry ya Assalamualaikum Assalamualaikum Oke guys Semoga gak dibinatang-binatangannya aneh Ini udah ditumbuhin semua guys Sama teman-teman Padahal ini dalam rumah Ini kayak ruang tamu gitu deh Depan sih ruang tamu ini ruang kebelakang Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Ini ruangan pertama Ruangan pertama Gak bisa gue masukin guys Ketutupan pohon Badan gue gak muat nih Pohonnya ada nunggu disini Kita lihat dari luar aja ya Hancur banget guys Lanjutlah kita ke belakang Oke Assalamualaikum Permisi Oke kita udah sampai di Ruang belakang Sorry nih kalau Pencahaya nya kurang bagus Soalnya ini pake Kamera hp guys Kamera hp doang Sama center Abal-abal Kita lanjut deh Ini tempat yang tadi gue lewatin Pohon semua Itu pintu nanti kita kesitu Habis dari ruangan sini ya Oke Ini kamar pertama Eh kamar kedua Tadi yang pertama Gak bisa kita masukin ya Ini gak bisa juga guys Ketahan Sayang sekali gak bisa kita masukin guys Tangan gue pun susah masuknya Oke lah Kita lanjut lagi kamar kedua tadi Aksesnya susah Oke ini Ruangan ketiga Bisa masuk nih Oke kita coba masuk ya Assalamualaikum Disini ada tendang burung Ada Apa ini ya Kayak peralatan-peralatan elektronik sih TV aja Panas guys Keringatan gue Mocok Sebelumnya pernah explore sih Cuma gak di videoin guys Rame-rame juga Wah disini ada foto Wih sudah sih Oke kita ke ruangan keempat Waduh Wah Creepy guys Agak serem juga nih gue masuk sini Bangku-bangkunya Assalamualaikum Ini ada dokumen-dokumen gitu sih Gue gak enak bukanya Gak usah dibuka ya Karena yang punya rumah juga masih punya Cuma gak ketahkan privasi dia Gatasnya udah hancur semua guys Lemari-lemari Kayaknya dokumen-dokumen juga sih Kayaknya ini bangku-bangku Mungkin gue ngambil Ini sebenernya ruangan keluarga kayaknya sih Ini ruangan-ruangan diantara kamar-kamar yang lain Panas guys Oke deh Nih gue ngambil dari luar Susah banget Fokusnya Fokusnya Ya kamera hp sih soalnya Oke deh Kita masuk ke Ruang berikutnya Waduh Landing guys Gue guys Disini guys Ini banyak barang-barang bekas lama Kayaknya masih belum lama-lama banget ya Cuma ini kan rumahnya udah hampir 20 tahun Gak ada dempatin Tapi ini Masih gandang-gandang sama RT sini Sering dipake buat Naruh barang-barang sih Buat barang-barang RT Kayak tadi Gerobak-gerobak di depan tuh Gue dapet informasi Dari orang sini Oke Kita ke toiletnya Guys Waduh creepy guys Kita liat-liat aja lah ya Masuk nih Sorry nih kalo buat nga merahin sama Gue ngobrolnya kurang asik Karena ya maklum lah Masih video pertama nih Lentara malem kan masih baru-baru juga nih Oh iya Sorry banget nih Buat video pertama Lentara malem Banyak yang komen juga tuh Gue banyak-banyak sama Rata-raka-beranya Sorry ya Ntar gue perbaikin lah Kedepannya Gue bakal jarang nanya Nanti Gue bakal biarin Naruh sumbernya cerita yang banyak sih Oke Pusaha yang buka lagi nih Makin keringetan guys Oke kita lanjut ke ruangan Oke ini ruangan terakhir nih Ini ruangan terakhir nih guys Ini tempat gue tadi masuk tuh Awalnya Ini ruangan yang bangku-bangku Ini ruangan terakhir Di dalam rumah ini Waduh Hancur guys Alah ya hancur guys Sorry kepotong Soalnya tiap 10 menit nih HP Otomatis Ini loh Oke lanjut lagi Lemarnya pasang Waduh Waduh Guling-guling gitu Kosong Ini buat kebelakang Gudang sih Agak susah fokus ya Sorry Tolap dulu Lensanya ditakut kotor Oke ini atasnya Sorry ini banyak nabur juga pasti videonya nih Ini karena begini Oke Ini ruang tengah lagi nih Nah ini udah fokus lagi Terus waktu kita dalam lagi Yang barusan gue lewatin tempatnya Gue sudah mendengar suara apa-apa sih Tunggu lihat apa-apa Oke guys jauh susah emang ini Sekali lagi gue liat deh Toiletnya Keluangan sini Oke kita ke depan Eh ke samping nih Ini ruang ekstrim guys Biar ke youtuber guys aja yang manggilnya Oh ini ada lemari yang ketutup Sama robohan Ini udah langit nih langsung lu guys Ini tempat tadi gue masuk Oke nih kita keluar lewat samping Pindu samping Gue udah coba lewat sini juga sebenernya Assalamualaikum Permisi Makasih ya Ini lorong guys Ini buat keluar dari rumah ini Kiri kita ke kiri dulu deh ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini toilet Kalau ini Kalau gak salah Belum terlalu lama Ini kantor Kantor jadi tempat penampungan Barang-barang Ini aja sih Cuma ada barang-barang bekas doang sih Ini ada tempat buat Mobil ambulan Tempat tidur buat di mobil ambulan Gak merasa merinding sih guys Tadi pas awal-awal aja Mungkin masih pemanasan ya Oke deh Kita lanjut ke belakang Ini suka ngeblur nih guys Susah fokusnya Nah sudah Oke ini Ini ruangan tadi yang kita lewat Yang kita Terusur pertama nih Sorry susunannya agak berantakan nih Kalau Videonya berantakan Karena masih awal-awal Akhirnya kita tutup Assalamualaikum Terima kasih Gue gamberin nih Kenapa gue gamberin nih Oh itu pintu Belum gue tutup Oke udah gue tutup Kita ke belakang View lorongnya guys Assalamualaikum Ini bawa-bawa pace Disini banyak pohon pace Soalnya Oke guys Kita udah di belakang nih Ada satu tempat lagi Yang pengen gue samperin Ini samping rumah kosong Yang ini rumah warga Tuh dibatisin sebelah doang Satu tempat Gudang kosong Ini ada Bangku Akrilik Kita coba masuk ya Gudangnya ya Buka Assalamualaikum 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 Oke guys Di tempat terakhir yang kita samperin nih Gudang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di belakang itu ada kebun pisang sih Sorry nih guys kalau agak-agak ngeblur ya Kamera hape soalnya Oke Ini tempat terakhir sih Disini banyak barang-barang yang tadi gue bilang tempat barang-barang RT Masih suka dimanfaatin sama warga soalnya disini Wih bmg bmg bmb Halo mas-masan guys Gudang cuma segini aja sih Gini aja sih dalamnya Oke guys Sudah cukup kayaknya Oh iya Ini mau kasih tau Sebenernya ini adalah tempat Lentera malam syuting guys Ini meja yang bisa kita pake nih Kita kalau syuting disini Di rumah kosong Di depan gudang Kita disini guys Kalau syuting guys Ini bangku-bangku buat temen-temen kita yang duduk-duduk disini Yaudah Ini video pertama Di kandang dulu Oke deh guys Thank you nih Gudang yang kita sampe terakhir Ini apa ya Sini aja udah cukup videonya Ini rumah kosong Emang tadi bener Sampai 20 tahun Gak ditempatin Hampir 20 tahun lah kira-kira Dan ini Tempatnya gak jadi rumah gue Dan emang gue udah minta izin juga Buat makan tempat ini Buat kita syuting Lentera malam Oke guys Thank you yang udah nonton sampe abis Jangan lupa cek video Lentera malam yang lain Dan komen juga nih Maksudnya Solo explore atau explore rame-rame Bagus gak ada di channel kita Kalau bagus Kita bakal bikin rutin Explore kayak gini Oke deh Thank you Kalau gitu Gue Adit Lentera malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oh Sub indo by broth3rmax